Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya sedulur di video kali ini kita bikin video real di lapangan ya Ini kita posisi tadi habis nganjak tanjaan Dan sekarang kita akan mencari ternak kita Dan jangan dipikir sedulur yang sedulur semua saksikan di layar youtube Ini semuanya kita dapat untung kita bebas Apa namanya perawatan apa segala macam Intinya enak itu jangan sedulur pikir seperti itu Inilah yang realnya di lapangan ya sedulur yang kita hadapi Ini harus mencari ternak-ternak kita Salah satunya seperti ini Kita harus panggilin ya sedulur Biar ternak-ternak kita dengar Kemudian nyamper kita Itu kalau kita caranya nyariin Kita harus benar-benar teliti ketika kita nyariin sapi Ini kebetulan hampir satu bulan sedulur kita gak nengok sapi ini Ya sedulur di video kali ini kita akan memberikan tips-tips kita untuk mencari sapi di arel Yang pertama kita harus cari muter Kita dengerin dari suara lonceng sedulur Itu tips yang pertama Yang kedua Nih sedulur bisa saksikan Nah ini ada jejak-jejak sapi ya sedulur Ini kita tengok jejaknya jejak baru apa lama Kalau jejaknya ini baru berarti Besar kemungkinan sapi ini baru lewat Jadi itulah yang selama ini Kita gunakan Untuk mencari sapi di arel ya sedulur Jadi persis kayak orang memburu Nah itu sudah mulai Terdengar lonceng sedulur Kita lihat Kayaknya sapi kita ya sedulur Semoga kamu kembang Betul Nah kita udah lama Gak melihat sapi kita keadaannya seperti apa Nah ini dia sedulur Kita juga bisa memperhatikan Kotorannya ataupun taiknya Itu yang masih baru sedulur Yang belum ada lalat-lalatnya Berarti bisa menandakan sapi itu baru Buang hajat baru Dan ini Sangat banyak sekali jejak-jejaknya ya sedulur Bisa disaksikan Nah Itu dia sedulur Itu sapi-sapi kita sedulur Sudah mulai Terdengaran lonceng-loncengnya Jadi Gak semudah dan segampang yang sedulur-sedulur Cuma bayangkan ya sedulur Ternak sapi di arel ini Sangat sulit sedulur Apalagi misalnya jangkauannya Sapi ini Di antara ratusan Jadi kita harus keliling ke blok sana Blok sini Mencari sapi kita Nah itu dia sedulur Ternak tetap kita ada di bawah Jadi harus kita panggil Supaya bisa naik dia Ternak ate Ternak setelur-sedulur kayak gini sedulur dari perkebunan sangat sulit menurut saya sangat ribet butuh ketelatenan butuh ketekunan dan juga harus sabar ayo 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 dan ini ya sedulur kita disini selain mengecek keadaan sapi kita juga mengecek kondisi kesehatan sapi dan juga kelengkapan kelengkapan itu adalah hal yang terpenting karena kalau sapi tidak lengkap ini jadi pertanyaan besar kemana sapi kita berada jadi itulah kenapa kita sebabnya untuk memutuskan untuk mencari sapi dan alhamdulillah selain kita braiding sapi Bali kita kan sudah mencoba braiding jenis sapi sapi blaster ya sedulur sapi-sapi dan sapi sekelas simental kita sedang coba itu tetapi untuk sapi Bali karena ini rintasan awal kita akan tetap kembang biakan sampai banyak ya sedulur jadi tidak akan kita putuskan untuk perkembangan sapi Bali selagi masih ada pohon sawit yang berdiri sebelum replanting kita akan terus braiding sapi Bali ya semoga semoga tetap sehat dan aman ya sedulur selamat menikmati